Challenge Silaturahmi ke rumah warga maksud saya air yang warna seputih dulu kalau air ini lebang di rumah ini tutorial ketika kalah nanti waktu pemilihan yang pertama itu jangan gila usahakan tetap waras oke dan yang terketik itu jangan kalian tengok-tengok lagi spanduk kalian di becak-becak bagus kalian datangi kalian ingat rumah kalian yang rumah yang pernah kalian kasih serangan pajar kayak gini hello Assalamualaikum tetap sopan walaupun dia udah mungkin nggak milik kita jangan kayak gitu ya karena merugikan kita dan juga sepatu kita rugi koyak ya udah gitu bagus pindah kampung ataupun tinggal dulu kampung ya karena udah jelas ceritaan orang kita di sini ya malu ya datangin tempat-tempat yang buat hati kalian senang kayak aku mau ke Teguh Sepadu lagi hancur ya ya jangan kelihatan kayak orang stres nanti ketahuan kali kita habis duitnya ya tetap cool aja buka pintu tetap seperti orang waras Oke jangan pakai kepala nanti ketahuan kita udah kurang duitnya kebetulan ini di family seribu sneakers ada flash sale 11-11 dari tanggal 10 11-12 ada diskon mulai dari 25% sampai 50% jadi disini bagus kalian cuci mata biar gak stres beli-beli sepatu kebetulan sepatu gitu terpoyak ada pembeli juga nggak papa kita udah kehabisan uang tapi jangan stres jangan semua digangguin enggak boleh ya karena orang juga mau beli jangan digangguin apalagi sampai minum ke manis yang jaga jangan tolong usahakan beli kalau udah nengok-nengok nggak boleh yang sepatu kita di taruh sini terus sepatu yang disini kan bawa itu nggak boleh karena ini orang jualan ya usahakan beli boleh kita kalah tapi jangan stress itu itu tutorialnya ke depan oke iya 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 aja ke depan Oh ke depan nah ini sudah sudah 2 2 2 besoknya kamu bukan ibu bambil lu di coba bu 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 mana besoknya ibu eehh 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 ommak apa nih menglek ini dit katanya kalau mau jadi caleg itu harus ada ambulan paling ga dibagi ke masyarakat wii jadi ini ambulannya ini aja yang ada di tempat kita manfaatkan yang penting sudah dimudit ke ambulan ommak beginilah caleg walaupun ini yang punya langsung di untuk masyarakat ada yang tadi sakit panu langsung ada pasiennya ya kemarin sakit panu dia terangkat juga di kok bisa narkoba di tapi lengkap Bang ya ini fasilitas ambulannya nanti lengkap ini dikarnya sementara Oh sementara pakai dikitar dulu sederhana dalam kan belum ada AC pakai apa itu Bang ada kipas angin ini juga itu apa tuh Bang oksigen di oksigen Oh sakit panu pake oksigen ya apalagi balik yang ada disitu Oh ini ada kartu dit jadi setiap ada yang sakit Oke sebelum diangkat diramal dulu Oh biar apa kalau nggak ketolong banyak-banyak dikajikan aja ya tapi kita usahakan namanya menolongnya Bang ya tapi niat mulia kalian ada sininya juga Bang ada ada di rumah masing-masing semua masing-masing ini dia ada lampu depan Oke sakit udah kelewatan rumahnya kiri Oh gitu dulu ya Bang aku dibawa ke rumah sakit lah Bang kok malah ke rumah Abang Bang panu kuda meluas ini Bang Bapak Bapak dah Bapak ini nyalek kira-kira apa saja yang Bapak prioritaskan untuk pemuda Oh kalau untuk pemuda nanti saya akan mencanangkan program PPM terus PPM tuh apa Bapak PPM itu pandai-pandai menjilat program ini kalau mampu dikoordinasikan dengan baik di lapangan saya jamin para pemuda kita nanti akan banyak dipakai di kantor maupun di perusahaan karena tujuan dari program ini adalah bagaimana pemuda kita ya bisa mencari muka pada bosnya itu makanya saya rasa program PPM ini sangat tepat untuk pemuda kita saat ini Terima kasih telah menonton!